Intro Inspirasi kali ini temanya adalah membangun relasi dengan anak usia dini Nah anak usia dini bagaimana kita mendidik pada masa-masa ini Usia dini ini masa dimana memang logika mereka belum berkembang dengan baik Otak kirinya belum berkembang dengan baik Maka yang berkembang adalah perasaan Nah ketika yang berkembang perasaan Maka mendidik anak pada usia dini adalah waktu yang terbaik untuk membangun relasi Nah relasi dibangun lewat keintiman biologis maupun psikologis Keintiman biologis ini maksud saya mendidik anak pada usia ini perlu sentuhan fisik Seperti bermain bersama, memandikan mereka, memeluk, berjalan bergandengan tangan Karena pada masa itu mereka menikmati hal itu Lain dengan nanti ketika mereka sudah remaja gitu ya Ada perwa kemal bareng-bareng, ada gandeng tangan, ada rangkul Mungkin saat itu anak sudah, ih pak jangan rangkul-rangkul, malu sama teman gitu Tapi ketika mereka masih kecil, mereka mungkin malah akan yang minta digandeng gitu ya Minta digendong Nah itu menikmati sebagai kesempatan untuk membangun keintiman biologis, keintiman fisik, sentuhan kulit Dengan cara bersama-sama dimana ada interaksi yang sampai melakukan sentuhan secara fisik Tepuk pundak, peluk, berenang bareng, memeluk mereka, menggendong mereka, main kuda-kudaan Hal-hal yang bersifat sentuhan fisik yang mereka nikmati pada masa ini Anak usia dini juga mengalami masa dimana yang mereka alami itu akan menjadi kenangan seumur hidup Maka disebutnya memori jangka panjang Mereka bisa mengenang kembali Nah karena itu hal-hal yang unik Seperti tadi saya katakan bermain kuda-kudaan Dimana bapaknya jongkok, anaknya naik ke atasnya sebagai penumpangnya Lalu seperti main kuda-kudaan Itu permainan unik, kenapa? Seumur hidupnya hal itu tidak akan diulangi Lalu itu juga tidak mungkin dilakukan dengan guru sekolahnya Dengan pendetanya Itu hanya bisa dilakukan dengan ayahnya Mungkin masih bisa dengan kakeknya Kalau kakeknya belum terlalu tua Nanti main kuda-kudaan sakit pinggang Nah ini artinya permainan unik Kas ayah dan anak Nah ketika mereka melakukan itu jadi kenangan Dan nanti misalnya dia ketika besar ngobrol sama temannya gitu ya Aku tidak main begitu sama ayahku Ayahmu baik Nah itu akan semakin yang melakukan Makin menjadikan kenangan itu Wih berarti ayahku baik ya Mau main begini Temanku enggak Nah karena itu berikan permainan yang unik Intim khas ayah anak Demikian juga intim unik khas ibu dan anak perempuan Ya mungkin mengajari main masak-masakan Mungkin dia masih bisa main masak-masakan dengan temannya Tapi seorang ibu mengajarkan hal-hal Kewamitaan kepada anak perempuannya Nah ketika di usia dini Tentu hal yang sederhana Ketika memandikan anak Ketika menidurkan anak Mendongeng kepada anak Nanti kayaknya dia tidak banyak mendapat dari orang lain mengenai hal ini Nah itu artinya kegiatan unik yang menjadi memori cinta kasih Membangun relasi yang kuat Usia dini adalah usia bermain Wah mereka main terus Nah itu normal ya Kalau punya anak usia dini Belajar terus Nah belajar itu dunianya mahasiswa Atau paling tidak 6-7 tahun Sudah suka belajar Tapi kalau 6 Di bawah 6 tahun Mungkin dia akan senang belajar Tapi belajar bersama Sambil bermain mereka belajar Maka bermain menjadi kehidupannya Boleh saja mereka mungkin mulai belajar Dengan teman-teman playgroupnya Tapi harus dengan teman-teman Supaya masih ada suasana permainannya Nah dalam suasana seperti ini Maka orang tua tentu Harus masuk dalam dunianya anak Yaitu dunia bermain Maka bermainlah dengan mereka sebanyak mungkin Karena anak usia dini Melalui bermain mereka belajar Melalui bermain mereka Menyerap nilai-nilai kehidupan Melalui bermain terlebih lagi Membangun relasi dengan teman mainnya Nah karena itu ayah dan ibunya Harus banyak bermain dengan anaknya Supaya dengan demikian Membangun relasi hati Dengan anak usia dini Menjadi orang tua yang bijaksana Mendidik dengan cinta kasih Membangun relasi hati Untuk anaknya di usia dini Inilah inspirasi dari saya Jarod Wijanarko Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.